Sebelumnya beredar sebuah video yang memperlihatkan anggota TNI menendang punggung seorang supporter Arema yang sedang berada di tengah lopangan. Video tersebut diduga terjadi saat kerusuhan Sosailaga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dalam kerusuhan itu 125 orang supporter dan 2 orang polisi tewas. Visiten ini pun mendapat sorotan dunia internasional. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji menendak anggota TNI yang menendang supporter Arema FC saat terjadi kerusuhan Sosailaga Pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjurwan Malang, Jawa Timur. Andika menyebut tindakan prajuri TNI yang terekam kamera video itu bukanlah tindakan membela diri. Hal ini disampaikan langsung Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam keterangannya kepada pers Senin 3 Oktober Sosailaga melakukan pertemuan dengan Nengkoto Hukam Mahfud MD. Andika menambahkan saat ini pihaknya tengah mencari barang bukti video lain untuk kemudian diproses pidana juga memang berbukti bersalah. Terlihat di final kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan. Itu termasuk tadi saya sudah termasuk ke pidana. Karena orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan prajuri TNI, tapi diserah. Terima kasih telah menonton!